Seseat lagi, Anda akan menyaksikan kabar mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh. Pemirsa sebanyak 2.000 pasukan gabungan TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan BPPD diterjunkan dalam operasi pengamanan mudik dan balik Lebaran 2023. Pasukan ini di sepanjang jalur selatan Jawa Barat yaitu jalur nasional Limbangan, Malangbong, dan jalur Kedunggora, Leles. Polres Garut juga terjunkah penebak Jitu yang akan ditempatkan di titik rawan kejahatan. Upaya ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemudik selama perjalanan dari kota menuju kampung halaman. Ya Pemirsa, sekarang kita akan pantau bagaimana situasi terkini di Cikampek, bahkan juga Nagrek. Kita ke Cikampek terlebih dahulu, rekan kami Kurnia Amal sudah siap mengabarkan dari sana. Silakan, Amal. Ya, selamat malam Pemirsa. Tidak terasa lima hari lagi jelang Hari Raya Idul Fitri, 1444 Hijriah. Dimana di tempat saya melaporkan saat ini di tol Cikampek, kilometer 70. Dapat kami informasikan kepada Anda, saat ini pantauan kami di lapangan sudah terjadi peningkatan volume kendaraan sebesar 20 hingga 30 persen daripada hari biasanya. Adapun peningkatan tersebut pada sore hari tadi tercatat sekitar 4 lebih dari 25 ribu kendaraan melintas di depan tol Cikampek ini. Dan pada hari biasanya memang tidak sebesar itu tercatat sekitar 5 ribu kendaraan melintas di tol Cikampek. Pada hari kemarin, jika kita bandingkan pada sore hari terdapat sekitar 20 ribu kendaraan yang melintas di depan tol Cikampek ini. Artinya Pemirsa terjadi kenaikan jumlah pemudik yakni sekitar 5 ribu pemudik yang akan melintasi tol Cikampek ini. Dan dapat kami informasikan kepada Anda Pemirsa bahwasannya esok hari diprediksi jumlah volume pemudik akan mengalami peningkatan. Dikarenakan mengingat tanggal 19 nanti telah diterapkannya cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk esok hari rencananya akan diterapkan beberapa sistem dari pihak kepolisian. Di antaranya ada pun sistem tersebut yang pertama adalah sistem ganjil genap, kemudian juga ada sistem kontraflow dan juga sistem arah. Dan untuk sistem ganjil genap akan diterapkan di kilometer 47 kerawang barat hingga kilometer 414 ke gerbang tol Kali Kangkung. Dan untuk penerapan sistem kontraflow sendiri akan diterapkan di kilometer 47 kerawang barat hingga kilometer 72 Cikampek. Dan untuk sistem one-way sendiri akan diterapkan di kilometer 72 Cikampek hingga kilometer 414 di gerbang tol Kali Kangkung. Dan hari ini menurut informasi yang kami dapatkan memang terdapat diskon 20% untuk rute atau tol Jakarta Cikampek dan tol Cipularang Bandung. Dan untuk esok hari dari pihak kepolisian juga tidak menerapkan rekayasa kontraflow sendiri. Namun kontraflow sendiri akan dimulai esok hari pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Menurut pantauan kami di lapangan pemirsa memang untuk kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 yang akan melalui jalur tol Cikampek ini menuju Transjawa. Dan tadi memang pada pukul 4 sore telah diterapkannya larangan untuk kendaraan bermuatan besar melalui tol Cikampek itu sendiri. Dan untuk jika dibandingkan memang arah tol tersebut dari Jakarta menuju arah Palimanan memang terpantau lebih padat dibandingkan jika kita lihat jumlah pemudik dari arah Bandung menuju Jakarta memang lebih padat. Ya pemirsa itu tadi laporan saya langsung dari tol Cikampek utama nanti kami akan terus mengupdate informasi terkait arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek utama. Kembali ke studio. Terima kasih Amal mengabarkan langsung dari Cikampek sekarang kita kena Greg Rehana sudah siap mengabarkan dari sana. Rehana silahkan. Ya selamat malam Ceca Anissa dan juga pemirsa sudah tidak terasa bahwa sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dimana tradisi mudik menjadi salah satu tradisi yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Terlebih lagi tempat di tempat saya berdiri dan di tempat saya mengabarkan saat ini yakini di jalur Cikampek-Ragrek sudah terasa bahwa adanya volume peningkatan dari para pemudik yang hendak melakukan perjalanannya dari satu kota ke kota lainnya. Diperkirakan dari hasil informasi yang kami dapatkan ini terjadi peningkatan dari arus kendaraan yang melaju ke arah timur dan dari hasil pemantauan kami juga memang untuk kendaraan yang melaju di tempat saya mengabarkan ini juga ada terjadi di sekitar rentan kecepatan dari 40 hingga 60 km per jam. Lebih lanjut lagi pemirsa untuk tingkat arus mudik ini akan terjadi di dua gelombang yang berbeda terhitung dari tanggal 19 hingga 20 April 2023 dan juga dilanjutkan dengan gelombang kedua yakini 20 hingga 21 April di tahun 2023. Menurut hasil informasi yang kami peroleh untuk hari ini pemirsa dimana ada sekitar 2.000 pasukan gabungan dari TNI Polri, Dishub dan juga Satpo OPP yang nantinya akan tergabung dalam tim gabungan khusus baik itu untuk arus mudik dan juga arus balik dalam mengamankan beberapa titik yang memang dinilai sebagai titik rawan kemacetan. Di antaranya yakini jalur limbangan Malangbong ada juga jalur yang kedua yakini jalur Leles dan juga Kadungora. Tidak hanya itu pemirsa tim gabungan juga telah mempersiapkan penembak Jitu dimana nantinya akan ditepatkan di sejumlah titik yang rawan agar nantinya para pemudik bisa aman dan juga nyaman dalam melakukan perjalanannya baik itu di siang hari bahkan hingga malam hari. Nah pemirsa lebih lanjut lagi berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan juga nantinya ada beberapa upaya yang tengah dilakukan oleh tim gabungan setempat. Di antaranya kini di siang hari ini tadi ada dari Kapolda ataupun Polres Jawa Barat yang meninjau beberapa lokasi dari Posko. Sehingga Posko di tempat saya mengabarkan dan juga di beberapa titik lainnya yang mengarah ke jalur selatan ini sudah dipastikan dapat digunakan oleh para pemudik untuk beristirahat. Ada pula sejumlah fasilitas yang ditawarkan oleh tim gabungan disebut saja ini seperti adanya BBM Mobile dan juga penitipan kendaraan agar tradisi mudik ataupun mudik lebaran di tahun ini yang memang diperkirakan akan mengalami peningkatan dapat pancar dan juga aman. Kembali ke studio CECA Anissa. Terima kasih Rehana mengabarkan dari Nagrek dan tadi ada Kurnia Amal di Cikampek Pemirsa. Anda terus saja menyaksikan kabar mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh.